Intro Menko Polukam, Bapak Md, memprediksi akan muncul bibit-bibit perpecahan dalam tahun politik 2024 Hal itu diungkapkan Menko Polukam selesai mengkuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Belubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu 1 Oktober 2023 yang lantas meminta masyarakat untuk memperkuat persatuan menjelang pemilu 2024 Pada tahun politik biasanya muncul bibit-bibit permusuhan, kampanye gelap yang muncul di mana-mana yang kembali mengingatkan pemilu digilar untuk memilih pemimpin bukan untuk mencari musuh Maka dari itu Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan cara sebaik-baiknya Dari pemilu, masyarakat memilih pembina nasional, pembina daerah, wakil rakyat DPR, DPRD, dan DPD Mahfud menyarankan agar masyarakat memiliki semangat bersatu untuk menjaga keberlangsungan NKRI Yang juga menekankan pentingnya sila ketiga dalam Pancasila dalam pelaksanaan pemilu yakni Persatuan Indonesia Hal itu menurutnya yang akan menjaga keselamatan dari masyarakat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia